Di arah Krasny Liman dekat dengan bagian kehutanan Torskoye dan Serebrianski, artileri dan penerbangan, grup pasukan senter rusua menangkis dan menggagalkan lima percobaan serangan kelompok penyerang dari Brigadei Mekanis AFU. Sekelompok lapis baja dari unit Rusia menembakkan meriam ke posisi kamufla seangkatan bersenjata Ukraine, menghancurkan posisi tembakan dan tenaga musuh. Unit grup pasukan senter, didukung oleh artileri dan penerbangan, merebut tujuh benteng AFU. Kerugian musuh mencapai seratus militan, dan sebuah kendaraan tempur lapis baja dan tiga truk pikap. Sebagai bagian dari perang kontra baterai, senjata D-30, Hoitzer Mestabe, dan dua mortir ditembakkan. Terima kasih telah menonton! Angkatan Bersenjata Rusia menunjukkan rekaman penghancuran kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina. Prajurit Ukraina berniat merebut posisi Rusia di Rabotino, Oblast Zaporizhia namun digagalkan Rusia. Video menunjukkan dua tank T-72M1 yang hancur dan empat BMP-1 yang mengalami nasib serupa. Dan itu hanya di satu tempat, tulis pernyataan itu. Tentang Bersenjata Rusia di Rabotino, Oblast Zaporizhia namun digagalkan Rusia di Rabotino. Letnan Jenderal Igor Konasenkov Juru Bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 2 Agustus mengatakan, Secara total, 458 pesawat terbang, 245 helikopter, 5.430 kendaraan udara tak berawak, 427 sistem rudal pertahanan udara, 11.084 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.142 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.719 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.020 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!